ya Bapak Ibu dan saudara sekalian sejenak kita akan memulai pemahaman Alkitab kita Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab Fisik maupun Digital jika ada bagian yang akan kita baca dan kita kupas bersama dari Lukas Pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17 Bapak Ibu dan saudara tentu tahu bahwa kita ada di dalam situasi yang kembali kurang nyaman karena ada beberapa berita tentang beberapa rekan, sahabat, dan kerapat yang mungkin positif COVID-19 dan juga sudah mulai bermunculan berita-berita duka dari kalangan-kalangan terdekat Nah kita nanti akan mengambil waktu dulu di awal dari kelas ini percakapan ini untuk mendoakan sebelum nanti kita akan memulai pembahasan Alkitab kita Semua pertanyaan boleh ditinggalkan di dalam kolom komentar Bapak Ibu boleh menuliskannya dan jika terlewat karena kadang kolom komentar itu kadang stuck di bagian tertentu Bapak Ibu bisa mengingatkan kembali bahwa pertanyaan itu belum terjawab Seperti itu Ya mari bersama-sama kita membuka pemahaman Alkitab ini di dalam doa Tuhan Yesus kami saat ini berdoa Sebelum kami membaca Alkitab dan berjuang untuk melakukannya Ajari kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendakmu Ajari kami juga untuk memahami bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam situasi hidup yang sedemikian rupa ini Kami ingin berdoa bagi beberapa nama yang kami tahu ada dalam perawatan terkait COVID-19 Tuhan mohon belas kasihanmu bagi mereka Kami juga terus mendukung dalam doa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya di masa pandemi ini Kiranya belas kasih Kristus yang menguasai atau menyertainya Terima kasih ya Kristus kami naikkan doa kami dan memulai pemahaman Alkitab ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian saya akan membacakan bagi kita dari Lukas Pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17 Lukas Pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 Dalam judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia Yesus membangkitkan anak muda di Nain Kemudian Yesus pergi ke suatu kota lain bernama Nain Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong Setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu berkata kepadanya Jangan menangis Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya Sedang para pengusung berhenti ia berkata Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya Semua orang disitu ketakutan dan mereka memuliakan Allah Sambil berkata Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita Allah telah merawat umatnya Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea Dan di seluruh daerah sekitarnya Bapak ibu dan saudara sekalian Dalam sebuah percakapan di ruang konsultasi di gereja Ada seorang yang pernah dengan tulus jujur apa adanya Menanyakan pertanyaan penting ini Barangkali Bapak ibu juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama Pak WP bagaimana caranya ya Supaya saya bisa mengalami mujijat di dalam kehidupan saya Saya pengen banget mengalami mujijat Tuhan Saya pengen banget mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu Bisa dijelaskan gak Pak Apa yang harus saya lakukan Supaya saya bisa mendapatkan mujijat itu Lalu saya bertanya kepadanya Dia sudah pergi ke beberapa orang pendeta selama ini Untuk menjawab pertanyaan itu Saya ingin mengalami mujijat Lalu dia berkatakan setidaknya saya sudah pergi ke tiga orang Dan Pak WP orang yang keempat Ada yang menjawab begini Saya lakukan dengan penuh ketaatan Saya juga tidak mengalami mujijat Tuhan Ada yang mengatakan harus begitu Harus melakukan tindakan ini dan itu Dan itu saya lakukan Saya juga tidak mengalami mujijat yang dari Tuhan Dari membaca Alkitab Rajin Dari murah hati memberi kepada orang lain Dari berdoa dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata Dengan beriman semaksimal yang saya bisa Saya sudah mencobanya Pak Tetapi saya juga tidak mendapatkan mujijat itu Jadi Pak WP adalah orang keempat dan saya ingin bertanya Bagaimana caranya saya mendapatkan mujijat Sudara-sudara saya menjawab pertanyaan ini dengan berkata Kalau ada pedumannya yang bisa dikatakan yang tertulis menjadi rumus baku Bahwa kalau melakukan 1, 2 atau 1, 2, 3 ini mujijat terjadi Lalu saya katakan kepadanya Itu menunjukkan bahwa kita dengan melakukan 1, 2, 3 hal ini Bisa lebih berkuasa dan dengan demikian memaksa Tuhan melakukan mujijat bagi kita Dan kalau Tuhan bisa dipaksa oleh manusia melalui metode tertentu Maka dia bukan Tuhan Sejujurnya tidak ada rumusan baku yang bisa manusia lakukan Yang harus manusia kerjakan Sehingga kalau manusia melakukan dan mengerjakan itu Hasil baliknya adalah mujijat Kalau ada rumusan seperti itu Berarti rumusan seperti itu dan orang yang melakukannya Lebih berkuasa dan berdaulat dari Tuhan Dan oleh karena itu Sebenarnya apa yang dicatat oleh Alkitab kita Dan bagaimana mujijat itu mulai Mari kita memperhatikan apa yang menjadi pemaparan Ayat yang ke-12 dan 13 dari Lukas Pasal yang ke-7 Setelah ia dekat pintu gerbang kota Ada orang mati diusung keluar Anak laki-laki Anak tunggal dari ibunya yang sudah janda Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu Dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu berkata Jangan menangis Yang pertama mujijat di dalam catatan Alkitab Selalu mulai dengan adanya Tuhan yang menaruh belas kasihan Di ayat ini ditegaskan bahwa ketika Yesus melihat janda itu Berarti suami dari perempuan itu sudah meninggal Dan anaknya laki-laki Anaknya yang tunggal sudah mati Maka Tuhan Yesus menaruh belas kasihan Kata Yunani yang digunakan menunjukkan ada sesuatu dari dalam Yang kemudian bergerak keluar Seperti orang minta maaf mau muntah Tetapi yang keluar bukan isi perut Tetapi belas kasihan Jadi salah satu hal yang selalu mewarnai mujijat di dalam catatan Alkitab Adalah belas kasihan Tuhan melihat kondisi manusia Entah ada manusia yang memintanya Memohonnya Dalam beberapa catatan mujijat peristiwa itu terjadi Manusia memohon sesuatu kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus kemudian melakukannya Tetapi di dalam catatan yang lain Kadangkala juga disebutkan Tuhan Yesus yang kemudian berbelas kasihan Kenapa bisa dipahami bahwa yang meninggal itu anak tunggal Berarti tidak punya anak yang lain Yang meninggal itu seorang janda Berarti tidak punya suami Tidak punya suami Tidak punya masa depan karena tidak punya anak Maka bisa dibayangkan masa depannya terasa begitu berat Masa depannya terasa begitu sukar Sehingga dikatakan Tuhan Yesus berkata Kepada orang-orang yang membawanya Jangan menangis Jangan menangis Maksudnya bukan berarti Tuhan Yesus Melarang orang yang berduka cita Jangan menangis yang dikatakan Tuhan Yesus Ingin menunjukkan bahwa Lihat karena belas kasihan dari aku Maka aku akan melakukan sesuatu Jangan menangis Stop air matamu Lihat apa yang aku lakukan Jadi dari catatan Injil Mujicat unsur utama yang ada dari mujicat Bukannya manusia yang berhasil memaksa Tuhan Untuk melakukan sesuatu Tetapi belas kasihan Tuhan yang dinyatakan Dan Tuhan ingin umat memperhatikan hal ini Sehingga dia berkata Jangan menangis Ayat yang ke-14 menuliskan Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya Sedang para pengusung berhenti Ia berkata Hai anak muda Aku berkata kepadamu Bangkitlah Alkitab mencatat Lalu bangunlah orang itu Duduk dan mulai berkata-kata Yesus menyerahkannya kepada ibunya Ya di dalam catatan Injil Ada mujicat bagaimana Tuhan Yesus Membangkitkan orang Dari antara orang mati Apa bedanya kebangkitan Yang Kristus lakukan Kepada pemuda di Nain ini Dengan kebangkitan Yang kemudian Kristus lakukan Ketika ia mati Disalibkan dan dibangkitkan Pada hari yang ketiga Bedanya menjadi sangat jelas Bapak Ibu Mereka yang menyaksikan Bagaimana anak muda di Nain ini Dibangkitkan dari orang mati Anak muda ini akan mati lagi kan Suatu saat kan Tetapi ketika Kristus Dibangkitkan dari antara orang mati Yang menjadi prototipe dari Kebangkitan kita kelak nanti Maka Kristus digambarkan Tidak mati lagi Naik ke surga Dia adalah yang sulung Dari segala yang dibangkitkan Dan kita akan mengalami Kebangkitan yang seperti itu Kelak Ketika kita kemudian Mengakhiri kehidupan di dunia ini Kita dibangkitkan untuk kekekalan Sedangkan yang terjadi Di dalam catatan Injil ini Adalah kebangkitan Dari kematian Dia bisa beraktifitas Dia bisa hidup Tetapi nanti dia akan Menua dan mengalami Kematian Lagi Jadi ingat Bapak Ibu Kalau berbicara tentang kebangkitan Suatu kali kelak Kita akan menghadapi Menerima kebangkitan Dan kebangkitan itu Kekal Seperti yang kita deklarasikan Tiap minggu di gereja Kebangkitan Orang mati Dan hidup Yang kekal Itu juga adalah Anugerah yang Tuhan berikan Ketika kita percaya Kepada Yesus Mari kita lanjutkan Pembacaan kita Pada ayat yang kelima Belas dan enam belas Maka bangunlah orang itu Dan duduk Dan mulai berkata-kata Yesus menyerahkannya kembali Kepada ibunya Bisa dibayangkan Bagaimana perasaan ibunya Anaknya yang mati Kemudian bangkit Dan dia punya Masa depan Punya orang yang menemaninya Kembali Sebagai efek Atau dampak Dari mujizat itu Di ayat enam belas Dituliskan Semua orang itu Ketakutan Dan mereka Memuliakan Allah Jadi ada kata ketakutan Lebih tepat mungkin Dikatakan Gentar Tiba-tiba mereka sadar Berhadapan dengan siapa Lalu berkata Seorang nabi besar Telah muncul Di tengah-tengah kita Ya pemahaman waktu itu Ketika orang melakukan Mujizat Ketika ada seorang guru Melakukan mujizat Maka itu terjadi Karena ada kuasa Allah Di baliknya Dan Allah itu Menitipkan Memberikan kuasanya Kepada guru itu Untuk Menyampaikan Pesannya Maka dikatakan Waktu itu Seorang nabi besar Telah muncul Di tengah-tengah kita Jadi seorang nabi Adalah satu pribadi Yang diberi otoritas Tuhan Membuat mujizat Untuk Mengantar orang Memperhatikan Apa yang menjadi Pesannya Dan seruan lain Berkata Allah telah Melawat Umatnya Nah ini bagian Penting yang harus Kita pelajari Terkait dengan Pertanyaan Yang dikemukakan Seseorang Yang saya ceritakan Di awal dari Percakapan ini Pak WP Bagaimana caranya Supaya saya mendapat Mujizat Tuhan Sekilas saya tadi Sudah memberikan Jawabannya Nanti Anda bisa Menengoknya ulang Tetapi ini Prinsip yang kedua Yang penting Prinsip yang pertama Mujizat itu Mulai dari Belas kasihan Tuhan Prinsip yang kedua Mujizat itu Tanda Yang menunjuk Pada Realitas yang Lebih besar Dari dirinya Misalnya Di tengah jalan Anda melihat Ada papan iklan Gambarnya rumah makan Yang hurufnya M Seperti itu Warna kuning Bapak ibu Tahu artinya kan Kemudian diberi Tulisan 500 meter Bapak ibu Melihat tanda itu Mengikuti tanda itu Sampai ke restoran Yang logonya M Warna kuning Atau warna apa itu Bapak ibu Tidak berhenti Di depan tanda itu Lalu mengatakan Saya sudah Sampai di restorannya Belum Bapak ibu Harus mengikuti Tanda itu Sampai di restorannya Mujizat Adalah Tanda Kata Yunani Yang digunakan Semeia Misalnya Menunjukkan Bahwa ini adalah Tanda yang menunjuk Realitas Yang lebih besar Daripada peristiwa itu Sendiri Nah pertanyaannya Adalah Jika Mujizat Adalah Tanda yang Menunjuk pada Realitas Kehadiran Allah Perlukah Allah Membuat Mujizat Untuk mereka Yang sudah Sedemikian Yakin Dan percaya Akan dirinya Kalau Anda Sudah tahu Restoran tertentu Letaknya Dimana Posisinya Dimana Anda masih Perlu melihat Kepada Tanda Billboard Restoran Itu Enggak Saya rasa Kalau Anda Sudah sering Ke restoran Atau Cafe Itu Anda Bahkan Tidak Membutuhkan Billboard Atau Tanda Apapun Yang menunjuk Ke restoran Ya sudah Hafal Jalannya Sudah Hafal Jalannya Tetapi Kalau Anda Di wilayah Di wilayah Baru Yang betul Betul Baru Bagi Anda Maka Anda Harus Memperhatikan Tanda Tanda Itu Dan Tanda Tanda Itu Akan Menghantar Ke Restoran Tertentu Sekaligus Saya ingin Menjawab Pertanyaan Dengan Mengatakan Yang pertama Tadi Tidak Ada Bapak Ibu Resep Yang kemudian Bisa kita Ikuti Dan Ujungnya Hasilnya Adalah Mujizat Kalau Ada Maka Resep Itu Lebih Berkuasa Yang kedua Mujizat Itu Pengalaman Setiap Hari Atau Enggak Kan Ada Lagunya Kan Mujizat Setiap Hari Benarkah Mujizat Itu Pengalaman Setiap Hari Jawabannya Tentu Tidak Bapak Ibu Perdefinisi Mujizat Itu Bukan Peristiwa Yang Ombyoan Yang Terjadi Setiap Hari Mujizat Itu Peristiwa Yang Sangat Khusus Dimana Allah Menyatakan Kehadirannya Kuatnya Kuasanya Dan Mujizat Itu Menjadi Tanda Yang Membuat Orang Percaya Kepada Kristus Membuat Orang Kemudian Matanya Tercelikan Untuk Melihat Siapa Kristus Sebenarnya Tentu Kalau Bapak Ibu Pertanya Pernah Mengalami Pak Oh Pernah Pernah Melihat Secara Pribadi Pak Oh Pernah Tetapi Saya Jujur Harus Mengakui Mujizat Itu Bukan Peristiwa Ombyokan Yang Terjadi Setiap Hari Kalau Mujizat Itu Ombyokan Dan Terjadi Setiap Hari Tidak Ada Unsur Mujizat Karena Unsur Mujizat Itu Menimbulkan Rasa Pakai Kalimat Ini Rasa Takut Hurmat Segan Dan Langsung Memuliakan Allah Dengan Kata Lahin Mujizat Yang Memenuhi Definisi Seperti Ini Tidak Terjadi Setiap Hari Kalau Itu Terjadi Setiap Hari Tidak Ada Daya Getarnya Tidak Ada Daya Cetarnya Setiap Hari Kita Menerima Kemurahan Allah Saya Tahu Kita Bisa Bangun Kita Bisa Makan Kita Bisa Bernafas Saya Tahu Itu Kemurahan Tuhan Tetapi Kemurahan Tuhan Itu kan Tidak Langsung Membuat Orang Menjadi Takjub Gentar Kemudian Memuliakan Allah Kan Malah Kita Sering Menganggapnya Biasa Kita Sering Menganggapnya Itu Adalah Hak Kita Disebut Mujijat Ketika Itu Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Langsung Membuat Kita Gentar Gemetar Dan Menghormati Tuhan Seperti Misalnya Ketika Saya Remaja Saya Menyaksikan Pengkutbah Tertentu Tau-tau Turun Dari Mimbar Dia Menumpangkan Tangannya Dan Berdoa Bagi Kesembuhan Seseorang Dan Tiba-tiba Kami Mendengar Teriakan Dari Orang Itu Aku Bisa Berdiri Aku Bisa Berjalan Puji Tuhan Puji Tuhan Yesus Haleluya Kami Syok Kami Kaget Tetapi Pertanyaannya Adalah Apakah Terjadi Setiap Minggu Tidak Apakah Itu Terjadi Setiap Hari Tidak Apakah Itu Masih Terjadi Iya Tetapi Mujicat Dihadirkan Sebagai Sarana Agar Umat Mengerti Belas Kasihan Tuhan Dan Sebagai Tanda Yang Ajaib Sehingga Umat Percaya Kepada Kristus Mujicat Mujicat Itu Seringkali Terjadi Dalam Rangka Pemberitaan Injil Agar Orang Dikuatkan Dan Diteguhkan Tentang Siapa Kristus Mujicat Adalah Pemeliharaan Tuhan Yang Spektakuler Lebih Jarang Terjadi Tetapi Menjadi Tanda Tentang Siapa Kristus Nah Dari Kacamata Ini Kita Bisa Mengerti Kenapa Orang Berkeyakinan Yang Lain Sangat Teguh Di Dalam Keyakinannya Suatu Hari Diberi Visi Suatu Hari Diberi Mimpi Suatu Hari Diberi Penglihatan Siapa Itu Kristus Dan Dia Langsung Percaya Ya Itu Mujicat Mungkin Kita Bertanya Tanya Saya Juga Sudah Kristen Dari Kecil Pak Sudah Melayani Di Gereja Sudah Setia Sama Tuhan Tetapi Kok Tuhan Tidak Pernah Menampakkan Diri Kepada Saya Kok Tuhan Tidak Pernah Memberi Visi Kepada Saya Kok Tuhan Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Yang Ajaib Bagi Saya Pertanyaannya Adalah Kita Ini Mayoritas Kita Sudah Percaya Bahkan Ketika Kita Tidak Melihat Tanda Yang Khusus Itu Kita Percaya Lalu Mengapa Tuhan Harus Melakukan Mujicat Yang Adalah Tanda Itu Jika Kita Sudah Percaya Kepadanya Dimensi Yang Lain Bapak Ibu Orang Suka Berkata Seperti Ini Pak WP Kalau Hidup Saya Mengalami Mujicat Yang Besar Yang Ajaib Yang Luar Biasa Saya Nggak Akan Meninggalkan Saya Akan Setia Taat Beribadah Dengan Tuhan Dengan All All Pertanyaannya Apakah Benar Catatan Alkitab Juga Mendukung Keyakinan Kita Jawabannya Tidak Orang Israel Itu Diserai Mujicat Tuhan Siang Dan Malam Ada Tiang Awan Dan Tiang Api Melihat Ke atas Ada Bentuk Mujicat Tuhan Yang Spektakuler Yang Harusnya Membuat Mereka Takut Dan Gentar Tiang Awan Dan Tiang Api Kebawah Ada Mana Makanan Yang Tuhan Sediakan Hasilnya Mereka Percaya Sama Tuhan Enggak Hasilnya Ketika Kesulitan Mereka Mengeluh Adakah Tuhan Di Tengah Tengah Kita Atau Tidak Melihat Mujicat Tiang Awan Dan Tiang Api Hadapi Kesulitan Ya Menolak Untuk Percaya Nah Barangkali Ini Poin Yang Ketiga Yang Harus Kita Pikirkan Tidak Serta Merta Mujicat Yang Adalah Tanda Dimaksudkan Untuk Menunjuk Kepada Tuhan Itu Kemudian Disikapi Umat Dengan Percaya Dan Penyerahan Diri Yang Besar Kalau Anda Mau Baca Anda Bisa Membaca Kisah Orang Israel Di Kitab Keluaran Atas Ada Mujicat Yang Awan Dan Yang Api Bawah Ada Mujicat Mana Yang Turun Dari Langit Hasilnya Mereka Tetap Berkianat Tetap Menyembah Berhala Jadi Apa Yang Sejauh Ini Kita Pelajari Dari Lukas Pasal Yang Ketujuh Dan Percakapan Kita Tentang Mujicat Satu Mujicat Itu Mulai Dengan Belas Kasihan Allah Tidak Ada Formulasi Apapun Yang Bisa Memastikan Bisa Memaksa Mujicat Untuk Terjadi Karena Kalau Itu Ada Maka Formula Itu Atau Orang Yang Mengikuti Formula Itu Lebih Berkuasa Dari Tuhan Sehingga Bisa Memaksa Tuhan Bekerja Kita Hanya Bisa Meminta Tuhan Nyatakanlah Kita Tidak Akan Pernah Bisa Memaksa Tuhan Karena Dia Adalah Tuhan Mujicat Itu Satu Selalu Mulai Dengan Belas Kasihan Tuhan Melihat Kerapuhan Kehidupan Kedua Mujicat Itu Sendiri Adalah Tanda Jadi Jangan Mencari Mujicat Carilah Yang Ditunjuk Oleh Mujicat Itu Yaitu Kristus Dan Kehadirannya Yang Mengagumkan Dan Kalau Di mata Tuhan Cukup Bagi Kita Untuk Percaya Tanpa Sebuah Tanda Yang Spektakuler Seperti Mujicat Maka Iya Dia Tidak Perlu Menyatakan Dirinya Dengan Begitu Luar Biasa Bagi Kehidupan Kita Karena Dia Tahu Tanpa Tanda Yang Mujicat Itu Kita Percaya Dengan Pemeliharaan Yang Sehari Hari Saja Kita Sudah Cukup Percaya Kepada Tuhan Yang Ketiga Mujicat Itu Tidak Selalu Di Respons Dengan Iman Dan Itu Juga Bukan Hanya Berlaku Pada Orang Israel Jaman Kitab Keluaran Itu Juga Berlaku Pada Jaman Tuhan Yesus Lihat Tuhan Yesus Itu Melakukan Mujicat Dia Membangkitkan Pemuda Dinain Itu Dan Alkitab Dan Mereka Memuliakan Allah Mereka Malah Berkata Seperti Ini Seorang Nabi Besar Telah Muncul Di Tengah Tengah Kita Allah Telah Melawat Umat Dan Tersiar Kabar Tentang Yesus Di Seluruh Judea Dan Seluruh Daerah Sekitarnya Jadi Mereka Tahu Yesus Membuat Mujicat Apakah Mereka Semua Ujungnya Percaya Pada Yesus Tidak Mereka Menyalipkan Kristus Jadi Mujicat Tidak Selalu Direspons Dengan Kepercayaan Bisa Jadi Dengan Sebuah Penolakan Dan Bahkan Ketika Kristus Melakukan Mujicat Mereka Pun Membunuhnya Mari Kita Review Yang Ketiga Hal Yang Kita Pelajari Satu Mujicat Selalu Mulai Dari Belas Kasihan Tuhan Kita Hanya Bisa Meminta Tidak Bisa Memaksa Karena Kalau Kita Bisa Memaksa Kita Lebih Berkuasa Dari Tuhan Jadi Tidak Ada Rumusan Pola Bagu Bagaimana Mendapatkan Mujicat Tidak Ada Karena Kalau Ada Pola Itu Orang Yang Menjalannya Lebih Berkuasa Dari Tuhan Dan Tuhan Bukan Tuhan Jika Bisa Dipaksa Oleh Cipta Anya Yang Kedua Mujicat Itu Tanda Yang Spektakuler Yang Ajaib Yang Kadang Dibutuhkan Dalam Perjalanan Iman Kita Tetapi Kadangkala Juga Tidak Dibutuhkan Saya Sudah Memberi Ilustrasi Tadi Kalau Di Wilayah Lama Kita Tau Jalan Ke Cafe Kita Tidak Usah Memperhatikan Tanda Billboard Atau Iklan Tetapi Kalau Di Tempat Yang Baru Kita Perlu Billboard Atau Iklan Itu Supaya Kita Tidak Salah Arah Dan Yang Ketiga Yang Paling Penting Adalah Mujicat Itu Ternyata Tidak Selalu Berujung Dengan Kepercayaan Bisa Jadi Ujungnya Adalah Penolakan Dan Bahkan Di Dalam Kehidupan Yesus Ujungnya Adalah Kematian Kembali Kepada Seorang Yang Bertanya Di Ruang Konseling Itu Pak Saya Pengen Mengalami Mujicat Saya Pengen Banget Mengalami Mujicat Dan Saya Sudah Menjelaskan Tadi Mujicat Mulai Dari Belas Kasihan Tuhan Tidak Ada Formulasi Untuk Memaksa Kedua Mujicat Adalah Tanda Yang Sangat Spesial Yang Menunjuk Kepada Kehadiran Tuhan Ada Saatnya Kita Membutuhkannya Tetapi Ada Saat-saat Dimana Kita Bisa Menjadi Percaya Tanpa Mujicat Yang Spektakuler Itu Mujicat Itu Tidak Pernah Om Bioan Tetapi Tanda Yang Menghasilkan Kekaguman Tuhan Kepada Tuhan Begitu Luar Biasa Dan Yang Ketiga Mujicat Belum Tentu Berakhir Dengan Kepercayaan Oke Ada Pertanyaan Di kolom Chatting Kita Bagaimana Dengan Seorang Pater Atau Romo Atau Bahkan Pendeta Yang Sering Membuat Mujicat Orang Sembuh Apakah Di tiap Orang Bisa Membuat Mujicat Nah Ini Menarik Karena Teman Saya Yang Tidak Percaya Tuhan Lalu Gak Percaya Tuhan Dimana Para Pendeta Itu Di masa Pandemi Mengapa Mereka Tidak Membuat Ibadah Dimana Mereka Menyembuhkan Orang Yang Terkenal Covid Kenapa Tidak Melakukan Seperti Itu Kenapa Kebaktian Penyembuhan Ilahi Justru Tidak Pernah Terjadi Di Masa Covid 19 Ya Saya Tahu Jawaban Anda Ya Dilarang Pemerintahkan Pak G Dering Oke Sekarang Kan Sudah Boleh Jadi Kapasitasnya Seper Lima Tetapi Saya Tidak Pernah Mendengar Seorang Pendeta Romo Pater Atau Apapun Sebutannya Melakukan Ibadah Penyembuhan Rohani Dari Covid 19 Apakah Saya Tidak Percaya Bahwa Tuhan Mempercayai Seseorang Untuk Melakukan Mujicat Sekali Lagi Saya Katakan Saya Percaya Tetapi Satu Hal Yang Harus Diingat Adalah Kuasa Mujicat Itu Tidak Pernah Melekat Pada Pribadi Seseorang Alkitabnya Menyebut Sebagai Karunia Dalam Pemahaman Jika Jika Tuhan Jika Tuhan Tuhan ingin Menyembuhkan Seseorang Maka Dia Bisa Memakai Siapapun Yang Dia Kehendaki Menyentuh Dan Menyembuhkan Dan Hasilnya Bukan Orang Itu Yang Dianggap Sakti Amba Tuhan Itu Hasilnya Adalah Kehendak Tuhan Yang Dimuliakan Jadi Kalau Orang Merasa Karunia Mujicat Itu Melekat Pada Dirinya Mengapa Dia Tidak Pergi Dari Satu Tempat Di Rumah Sakit Ketempat Rumah Sakit Dari Satu Tempat Tidur Ketempat Tidur Yang Lain Dan Saya Menduga Jawabannya Adalah Ya Kalau Tuhan Tidak Suruh Saya Tidak Melakuin Nah Berarti Dia Mengakui Bahwa Kuasa Melakukan Mujicat Tidak Ada Pada Dirinya Itu Kalau Tuhan Suruh Baru Itu Terjadi Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Memaksa Tuhan Untuk Doing This And Doing That Kemudian Bapak Ibu Juga Bisa Mengecek Kalau Di Gereja Kelompok Tertentu Melakukan Ibadah Penyembuhan Rohani Misalnya Mereka Ada Yang Pernah Melakukan Research Berapa Orang Yang Betul Sembuh Dalam Sebuah Ibadah Kesembuhan Rohani Dan Seberapa Besar Kesembuhan Itu Dikonfirmasi Dan Iya Kalau Bapak Ibu Bisa Mengetikkan Tentang Misalnya Kelompok Fine Yet Christian Movement Kalau Saya Tidak Salah Baca Dan Tidak Salah Ingat Mereka Sudah Memverifikasi Berapa Banyak Kesembuhan Yang Betul Terjadi Bisa Dianalisis Secara Medis Itu Di Pelayanan Mereka Jumlahnya 20 Sampai 30 Persen Saja Yang Bisa Diverifikasi Medis Kalau Yang Dulu Saya Merasa Sakit Setelah Didoakan Saya Merasa Baikan Kan Tidak Bisa Diverifikasi Medis Tapi Kelompok Ini Fine Christian Movement Dengan John Wimber Pernah Meneliti Yang Betul Betul Disembuhkan Dan Bisa Diverifikasi Secara Medis Adalah 20 Sampai 30 Persen Tetapi Kesembuhan Itu Kan Bukan Ujungnya Dia Kan Tanda Supaya Apa Supaya Jadi Kalau Ada Seseorang Siapapun Dia Apapun Jabatan Rohaninya Kemudian Bisa Menyembuhkan Dan Ujungnya Hanya Mengumpulkan Orang Yang Memuji Dirinya Yang Memuja Dirinya Seolah-olah Kalau Tidak Ada Bapak X Tidak Ada Ibu X Mujicat Tidak Bisa Terjadi Maka Menurut Saya Itu Hal Yang Sangat Keliru Tuhan Bisa Memakai Siapa Saja Untuk Menyatakan Mujicat Ya Seorang Rekan Saya Yang Bergerak Di Dalam Pelayanan Penyembuhan Memberi Gambaran Yang Sangat Jelas Begini Saya Ini Cuman Penyalur Ya Bro Ya Saya Itu Seperti Tukang Kirim Paket Gitu Kalau Ada Paket Dari Atas Untuk Orang Itu Saya Itu Nganterin Sehingga Terjadilah Mujicat Siapalah Saya Padahal Dia Cukup Dipakai Tuhan Luar Biasa Di Tapi Kalau Yang Di Atas Tidak Nitip Paket Untuk Si X Ya Nggak Akan Terjadi Mujicat Yang Luar Biasa Yang Amazing Besar Itu Saya Ini Cuman Pengantar Paket Dari Atas Kepada Umat Yang Membutuhkan Saya Rasa Ini Pemahaman Yang Sangat Dewasa Dan Menarik Jadi Dia Tidak Melihat Dirinya Sebagai Punya Kekuatan Di Dalam Dirinya Enggak Dia Bukan Yesus Dia Tidak Punya Kekuatan Di Dalam Dirinya Dia Hanya Mendeliver Mengantarkan Paket Dari Atas Kepada Orang Yang Menerimanya Ya Jadi Begitu Cara Kita Menilai Siapapun Yang Dipakai Tuhan Untuk Penyembuhan Dan Beberapa Orang Bisa Tidak Populer Sama Sekali Beberapa Orang Bisa Tidak Populer Sama Sekali Tidak Pernah Muncul Di Permukaan Tetapi Tuhan Bisa Menjawab Doa Orang Yang Sederhana Tetapi Tulus Beriman Dan Tuhan Menitipkan Paket Mujijat Itu Lewat Orang Itu Kalau Orientasi Kita Sudah Persen Kalau Tidak Orang Ini Saya Tidak Akan Sembuh Kalau Tidak Orang Ini Saya Tidak Akan Mengalami Mujijat Tuhan Ada Yang Salah Dengan Diri Kita Dan Kalau Orang Itu Sudah Mengarahkan Orang Pada Dirinya Dan Bukan Pada Tuhan Maka Dia Sudah Tidak Berfungsi Sebagai Penunjuk Kepada Arah Kepada Tuhan Dia Menunjuk Arah Kepada Dirinya Dan Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Baik Pertanyaan Selanjutnya Mujijat Dinain Ini Karena Belas Kasian Tapi Apa Hal Itu Secara Mendadak Atau Sudah Ada Dalam Rencana Pertanyaan Yang Menarik Pak Andreas Terima Kasih Nah Bapak Ibu Dan Sudara Sekalian Di Dalam Catatan Injil Itu Uniknya Adalah Seringkali Di Dalam Perjalanan Itu Yesus Bertemu Dengan Situasi Situasi Khusus Termasuk Di Dalam Situasi Yang Ada Di Nain Jadi Kalau Ditanya Apakah Ini Kebetulan Saja Bisa Dijawab Iya Tetapi Kebetulan Ini Tidak Pernah Lepas Dari Kehendak Tuhan Bahwa Kristus Ingin Menyatakan Siapa Dirinya Lewat Mujizatnya Tetapi Kalau Dikatakan Tidak Ini Terstruktur Tuhan Yesus Memang Sengaja Kesitu Kita Tidak Menemukan Ada Indikasi Bahwa Yesus Sengaja Datang Kesitu Jadi Kita Bisa Mengatakan Ini Adalah Bagian Dari Perjalanan Kristus Yang Tuhan Izinkan Di Tengah Perjalanan Ini Tanpa Rencana Seperti Dikisahkan Dalam Lazarus Ada Yang Memberitahu Guru Yang Tercinta Mati Datang Kesana Tuhan Yesus Tertunda Beberapa Hari Lazarus Sudah Mati Ini Kasusnya Berbeda Ini Kasusnya Adalah Di Dalam Perjalanan Ada Sesuatu Belas Kasihan Itu Terjadi Ya Boleh Dikatakan Ada Di Dalam Izin Tuhan Untuk Memproklamasikan Siapa Yesus Dan Ingat Semua Mujicat Membangkitkan Orang Mati Yang Kristus Lakukan Orang Itu Mati Lagi Tetapi Anugrah Terbesar Yang Kita Terima Kelak Nanti Di Surga Adalah Kita Yang Mati Dibangkitkan Dengan Tubuh Kebangkitan Yang Bersifat Kekal Jadi Apakah Ini Sesuatu Yang Direncanakan Tidak Apakah Ini Diluar Kehendak Tuhan Juga Tidak Di Dalam Izin Tuhan Perjumpaan Ini Terjadi Nah Saya Ingin Bapak Ibu Bertumbuh Di Dalam Ajaran Yang Sehat Dan Realistis Ya Siapapun Yang Menjanjikan Kalau Kamu Doing This Doing That Hasilnya Adalah Mujicat Maka Itu Bukanlah Sebuah Statement Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Tuhan Itu Bukan Mesin ATM Yang Kita Masukkan Kartu Sepanjang Passwordnya Benar Mesin Itu Harus Mengeluarkan Uang Tuhan Itu Bertahta Di dalam Kekuasaan Dan Kedaulatannya Saya Boleh Minta Enggak Pak Kalau Kayak Begitu Ya Boleh Kita Boleh Meminta Kita Boleh Berdoa Tetapi Kita Tidak Pernah Boleh Dan Tidak Pernah Bisa Mendikte Bagaimana Cara Tuhan Bekerja Nah Di dalam Pemahaman Alkitab Yang Lalu Saya Sudah Pernah Cerita Mengutip Dari Apa Yang Dikatakan Agustinus Begini Bapak Ibu Ketika Tuhan Yesus Mengubah Air Menjadi Anggur Kita Menyebutnya Mujijat Ya Alkitab Mengatakan Begitu Mujijat Itu Memberi Tanda Kepada Siapa Mengarah Kepada Yesus Mujijat Itu Mulai Dari Kebutuhan Butuh Anggur Tetapi Apakah Satu-satunya Jalan Air Menjadi Anggur Adalah Mujijat Yang Ekspres Yang Cepat Seperti Itu Kita Menjawab Tidak Air Juga Bisa Menjadi Anggur Kata Agustinus Di dalam Sebuah Penjelasannya Adalah Ada Air Hujan Jatuh Ke Bumi Diserap Oleh Pohon Anggur Itu Menumbuhkan Pohon Anggur Pohonnya Tumbuh Daunnya Tumbuh Buahnya Muncul Muncul Buah Anggur Buah Anggur Diolah Manusia Jadilah Minuman Anggur Kalau Memincang Term Yang Mungkin Pernah Digunakan Oleh Agustinus Ini Adalah Mujijat Yang Lambat Slow Miracle Dari Air Menjadi Anggur Lewat Proses Diserap Ada Tanaman Bertumbuh Berbuah Dan Untuk Yang Slow Miracle Seperti Ini Kita Biasanya Jarang Menimbulkan Rasa Kagum Dan Luar Biasa Kan Ya Kita Balak Mungkin Mengatakan Ya Ini Proses Alam Pak Pasti Terjadi Oke Pertanyaannya Siapa Yang Bertata Di Balik Proses Alam Itu Kita Kembali Akan Menemukan Tuhan Yang Mencipta Dan Mengatur Semuanya Kan Alias Saya Ingin Mengatakan Jangan Pernah Memaksa Tuhan Bekerja Dengan Cara A Misalnya Mujijat Seolah-olah Dia Tidak Bisa Bekerja Dengan Cara B Misalnya Mujijat Lambat Tadi Slow Miracles Tadi Atau Seolah-olah Dia Tidak Bisa Bekerja Dengan Cara C Dan Barangkali Pandemi Ini Telah Membukakan Mata Sebagian Orang Untuk Memahami Cara Tuhan Yang Lain Yang Bekerja Untuk Berhadapan Dengan COVID-19 Kan Bapak Ibu Begini Ceritanya Ketika Kami Para Pendeta Kemudian Diberi Kesempatan Agak Awal Untuk Mendapatkan Vaksin Itu Mayoritas Menerima Bahkan Sedemikian Rupanya Ada yang Mencari Jalan Gimana Caranya Supaya Bisa Divaksin Lebih Dulu Dari Teman-temannya Mayoritas Menerima Termasuk Rekan-rekan Pendeta-pendeta Yang Sangat Percaya Pada Kesembuhan Ilahi Bahkan Melakukan Doa Kesembuhan Pun Juga Bersedia Menerima Vaksin Itu Berarti Apa Berarti Mereka Mengakui Ada Cara Tuhan Bekerja Yang Supra Natural Ada Cara Tuhan Yang Bekerja Yang Natural Melalui Kecerdasan Manusia Melalui Apa Yang Manusia Bisa Pikir Ciptakan Dan Rancangkan Dia Menerima Vaksin Itu Berarti Dia Percaya Mujijat Bukan Satu-satunya Cara Tuhan Bekerja Tuhan Juga Bekerja Melalui Hikmat Manusia Melalui Hal-hal Yang Natural Itu Nah Kita Jadi Ngerti Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Pandemi Itu Menyingkapkan Sisi-sisi Yang Unikan Menyelenggarakan Ibadah Kesembuhan Ilahi Tetapi Juga Bersedia Menerima Vaksin Itu Berarti Dia Menerima Bahwa Mujijat Bukan Satu-satunya Cara Tuhan Bekerja Tuhan Juga Bekerja Melalui Hikmat Manusia Kejabdasan Manusia Melalui Proses Yang Lebih Natural Ya Demikian Juga Dengan Kehidupan Yang Kita Jalani Jangan Pernah Memaksa Tuhan Harus Menjawab Dengan Cara A Kalau Enggak Dia Bukan Tuhan Bukan Bukan Seperti Itu Kita Berhak Meminta Dan Kita Boleh Sujud Meminta Sebagai Tanda Kita Serius Tetapi Bagaimana Tuhan Bekerja Itu Wilayah Kedaulatannya Dan Hasil Doa Itu Kan Bisa Banyak Bapak Ibu Ada Yang Sudah Nyaris Di Tengah Kematian Tuhan Beri Kemurahan Menjadi Sembuh Ada Yang Sudah Didoakan Sedemikian Rupa Dengan Doa Berantai Siang Dan Malam Di Dalam Kehendak Tuhan Terjadilah Kehilangan Atau Duka Cinta Tetapi Apapun Peristiwanya Dia Tidak Akan Pernah Keluar Dari Kedaulatan Tuhan Tidak Ada Satupun Peristiwa Yang Akan Membuat Tuhan Terkejut Hah Ternyata Kayak Begini Jadinya Dia Maha Kuasa Dia Maha Tau Dan Di dalam Kemah Kuasaan Dan Kemah Tauannya Dia Mengundang Kita Untuk Berdoa Dan Memohon Kepadat Tetapi Bagaimana Dia Berkarya Bagaimana Dia Bekerja Itu Wilayah Kedaulatannya Sekali Lagi Tidak Ada Rumus Bagaimana Mendapatkan Mujijan Tidak Tidak Ada Orang Tertentu Yang Kalau Saya Kesana Pasti Terjadi Mujijan Tidak Ada Bahwa Tuhan Bisa Memakai Sedemikian Orang Untuk Mengerjakan Mujijan Betul Tetapi Tidak Setiap Yang Dia Doakan Tidak Setiap Yang Dia Tumpang Tangan Pasti Sembuh Enggak Mungkin Beberapa Ada Demi Kebutuhan Yang Lebih Besar Yaitu Memperkenalkan Kristus Kepada Orang Itu Beberapa Tidak Nah Kadang-kadang Ada pengalaman Yang Unik Dalam Pelayanan Ya Bapak Ibu Ketika Keluarga Semua Sudah Kumpul Ketika Yang Sakit Sudah Nafasnya Senin Kemis Keluarga Sudah Berserah Dan Saya Diminta Mendoakan Mereka Pak Penyerahan Kepada Tuhan Kapan Tuhan Ambil Kami Siap Eh Ujungnya Sembuh Juga Kadang Kayak Gitu Juga Terjadi Orangnya Kembali Beraktifitas Seperti Biasa Berterima Kasih Sudah Didoakan Dan Jujurnya Keluarga Kaget Kami Sudah Siap Untuk Kehilangan Kok Tuhan Masih Memberi Kesempatan Ya Barangkali Ada Pesan Tentu Yang Tuhan Maksudkan Tetapi Saya Juga Pernah Hadir Untuk Mendoakan Seseorang Dimana Disitu Sudah Banyak Pendeta Terkenal Termasuk Yang Biasa Mendoakan Kesembuhan Sudah Doa Rame Rame Barang Melakukan Klaim Tertentu Saya Hanya Berdiam Karena Datang Belakangan Melihat Toh Hasilnya Tiga Empat Hari Kemudian Orang Itu Meninggal Nah Apa Kenyataan Itu Tidak Mau Diterima Apakah Kita Mau Menjadi Seperti Orang Orang Tertentu Di Kota Kelahiran Saya Itu Yang Ketika Seorang Pendeta Meninggal Mereka Terus Berdoa Agar Dibangkitkan Dengan Berbagai Rumor Yang Beredar Dan Malah Menunjukkan Hal Yang Bagi Saya Tidak Kristiani Toh Pendetanya Tetap Meninggal Tidak Ada Kebangkitan Pada Hari Yang Ketiga Dan Yang Lain Ya Hidup Di Dalam Dunia Ini Kita Punya Banyak Pergumulan Kita Punya Banyak Air Mata Kita Percaya Tuhan Berkuasa Kita Percaya Tuhan Mampu Melakukan Mujizat Saya Sudah Pernah Melihatnya Saya Sudah Pernah Mengalaminya Tetapi Sejujurnya Mujizat Itu Adalah Peristiwa Yang Langka Terjadi Sebuah Momen Dimana Tuhan Menyatakan Kuasanya Secara Dasyat Sehingga Menimbulkan Kekaguman Dan Rasa Hormat Akan Namanya Tak Banyak Terjadi Tetapi Masih Terjadi Tetapi Kalau Mujizat Yang Spektakuler Itu Tidak Ada Tuhan Tuhan Juga Masih Bekerja Dengan Banyak Cara Bukan Dia Menyatakan Pemeliharaannya Dia Memberikan Kepada Kristus Supaya Kita Percaya Kepadanya Dan Beroleh Hidup Yang Kekal Dengan Janji Kebangkitan Pada Pada Saat Dia Datang Kembali Kelak Jangan Pernah Memaksa Sebuah Mujizat Untuk Tuhan Lakukan Boleh Meminta Tetapi Memaksa Jangan Karena Ujungnya Nanti Kita Kecewa Jadi Berdoalah Dengan Serius Untuk Situasi Tertentu Memohon Meminta Tetapi Katakanlah Kepada Tuhan Bagaimana Engkau Bekerja Menjawab Doa Ini Tuhan Itu Wilayahmu Itu Wilayah Kedaulatan Tapi Kami Percaya Engkau Mendengar Dan Terus Bekerja Walaupun Kadang Prosesnya Tidak Spektakuler Tetapi Berjalan Lambat Natural Tapi Disitu Tuhan Menyatakan Kuasanya Sebagian Dari Bapak Ibu Tentu Mengenal Kami Dan Pergumulan Keluarga Kami Bukan Ketika Anak Kami Berusia Tiga Setengah Hingga Empat Tahun Dan Tidak Bisa Banyak Berkata Kata Hanya Papa Mama Mama Koko Empat Lima Kata Tentu Kami Berdoa Tentu Kami Mengharapkan Anak Kami Bisa Lancar Berbicara Dan Nomor Tetapi Jalur Yang Tuhan Kehendaki Agar Doa Ini Tergenapi Bukanlah Mujicat Jalurnya Tuhan Adalah Lewat Terapi Lewat Pendampingan Lewat Energi Yang Lebih Besar Dicurahkan Dan Tentu Lewat Doa Dan Setelah Itu Kami Menuai Hasilnya Walaupun Kembali Kami Harus Berhadapan Dengan Kenyataan Bahwa Anak Kami Punya Problem Yang Serius Terkait Disleksianya Ya Tidak ada Mujicat Yang Terjadi Tetapi Pemeliharaan Dan Kekuatan Dan Upaya Maksimal Cukup Untuk Membuat Kami Hidup Di Dalam Pergumulan Dan Sadarkah Bapak Ibu Ketika Kita Tidak Menerima Mujicat Yang Spektakuler Besar Kita Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Mereka Juga Yang Senasib Dengan Kita Orang Orang Yang Menerima Pemeliharaan Dan Topangan Tuhan Lewat Jalur Natural Saling Menguatkan Saling Memberi Kekuatan Dan Dukungan Itu Sebabnya Ketika Melayani Kedugaan Beberapa Saat Yang Lalu Dan Saya Mengenali Satu Anak Yang Gejalanya Mirip Dengan Anak Saya Langsung Berkata Kepada Keluarganya Kayaknya Anakmu Butuh Penanganan Serius Dan Keluarganya Juga Berkata Iya Dan Dia Berkata Dari WP Tau Anak Kami Butuh Penanganan Serius Ya Karena Kami Pernah Begitu Anak Kami Pernah Begitu Bukan Hanya Di Dalam Sesuatu Yang Spektakuler Kita Bisa Menjadi Saluran Berkat Tuhan Bahkan Di Tengah Pergumulan Kita Jadi Kalau Orang Lain Mengalami Pergumulan Tertentu Kehilangan Jalan Berat Dan Yang Lainnya Kita Pernah Punya Pengalaman Ada Disitu Kita Kan Bisa Memberikan Advise Atau Nasihat Berdasarkan Pengalaman Kita Bisa Menjadi Saluran Berkat Tuhan Yang Menguatkan Walaupun Mujicat Yang Spektakuler Dan TAP Tidak Terjadi Tuhan Masih Bisa Berkerja Dengan Banyak Jalan Ya Jangan Menjadi Orang Kristen Yang Keranjingan Mujicat Seolah Kalau Tidak Begini Tuhan Tidak Hebat Tidak Mahadasyat Oh Kehebatan Dan Kemahadasyatan Tuhan Terlalu Besar Untuk Hanya Diukur Memenuhi Ego Kita Untuk Sebuah Mujicat Yang TAP Buka Mata Melihat Bagaimana Tuhan Memelihara Dan Menopang Pekerjaan Kita Kehidupan Kita Dengan Caranya Ingat Kembali Yang saya Katakan Terkait Dengan Mujicat Yang Cepat Air Menjadi Anggur Dengan Mujicat Yang Lebih Natural Dan Lambat Tetapi Itu Bagian Dari Pekerjaan Tuhan Ketika Air Diserap Pohon Anggur Menghasilkan Buah Dan Buah Itu Diolah Dan Menjadi Minuman Anggur Apapun Pergumulan Bapak Ibu Tuhan Adalah Jawabannya Namun Kita Harus Mengerti Dan Menerima Tidak Selalu Dia Menghadirkan Mujicat Yang TAP Bisa Berarti Dia Memilih Jalan Jalan Yang Lain Jalan Jalan Dimana Kuasanya Dinyatakan Jalan Jalan Dimana Kehendaknya Dinyatakan Dan Dia Bisa Memakai Siapa Saja Untuk Ini Oke Saya cek dulu Pertanyaannya Sudah hampir Satu jam Kita Berbicara Bersama Dan nanti Akan Tersedia Di Youtube Mohon maaf Yang edisi Yang lalu Ketika Saya PA Tau-tau Bles Hilang Dan saya Tidak tahu Kenapa Itu Terjadi Dalam Beberapa Saat Ini Jika Tidak Ada Pertanyaan Saya Akan Mengakhirinya Dan Mengingatkan Tiga Hal Yang kita Belajari Tentang Mujicat Satu Dia Mulai Dengan Belas Kasihan Tuhan Dia Tidak Pernah Adalah Hasil Dari Pemaksaan Manusia Selalu Mulai Dari Belas Kasihan Tuhan Karena Dia Berkuasa Dan Berdaulat Yang Kedua Mujicat Adalah Tanda Yang Menunjuk Menunjuk Pada Realita Yang Lebih Besar Yaitu Kristus Barangkali Sebagian Orang Membutuhkan Tanda Yang Spektakuler Barangkali Sebagian Tanpa Tanda Itu Sudah Percaya That's Enough Itu Cukup Yang Ketiga Tidak Selalu Mujicat Berujung Kepada Kepercayaan Di Dalam Catatan Alkitab Di Dalam Kehidupan Kristus Segede Apapun Mujicatnya Hasilnya Ketidak Percayaan Hasilnya Penyembahan Berhala Hasilnya Pembunuhan Kepada Yesus Dan Itu Terjadi Dan Yang Terakhir Kita Boleh Datang Meminta Apa Saja Kepada Tuhan Tetapi Jangan Pernah Mendikti Bagaimana Tuhan Bekerja Karena Dia Adalah Tuhan Dan Kita Adalah Umat Oke Tidak Ada Pertanyaan Lagi Memberi Kesempatan Bagi Saya Untuk Berdoa Bagi Bapak Ibu Dan Men-Save Supaya Bisa Diikuti Di Youtube KKI Nagel Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Ingin Melihat Bagaimana Engkau Bekerja Tetapi Kami Sadar Kami Adalah Hamba Kami Tidak Pernah Bisa Memaksa Tuhan Hanya Bekerja Pada Jalan A Dan B Tuhan Berdaulat Untuk Memilih Jalan Tuhan Dan Bukakan Mata Kami Untuk Melihat Ada Begitu Banyak Pekerjaan Dan Pemeliharaan Tuhan Lain Selain Mujicat Yang Terjadi Tersekejat Dan Itu Mengagumkan Banyak Orang Tuhan Memakai Manusia Dengan Rasiunnya Untuk Merawat Kehidupan Tuhan Memakai Akal Budi Tuhan Memakai Obat Obatan Tuhan Memakai Para Dokter Yang Sekarang Berjuang Melawan Pandemi Kami Terus Berdoa Untuk Sarana Sarana Yang Tuhan Pakai Untuk Merawat Merupayakan Dunia Ini Menjadi Tempat Yang Lebih Baik Kami Berdoa Untuk Orang Orang Yang Dirawat Karena Sakit Berkait Dengan Pandemi Ini Ataupun Tidak Biarlah Kasih Kemurahan Dan Penyertaan Tuhan Menyertai Mereka Juga Mereka Yang Ada Di Ruang Isolasi Baik Di Rumah Maupun Di Rumah Sakit Besertalah Dengan Kami Dan Ijinkan Kami Mengalami Kehadiran Dengan Berbagai Cara Di Dalam Hidup Amin